Intro Pimpinan Universitas Nasional melakukan studi banding ke jarum Oasis Kretek Factory Kudus, Jawa Tengah. Studi banding ini bertujuan untuk melihat langsung pengelolaan taman di lingkungan jarum Oasis Kretek Factory, utamanya area pusat pembibitan tanaman, jarum Foundation Park, dan Horti Cultural Park terkait rencana UNAS untuk membangun UNAS Edu Urban Forest di lingkungan kampus UNAS Pejaten. Para pimpinan UNAS disambut dan diterima oleh pimpinan jarum Foundation di main ofis jarum Oasis Kretek Factory Kudus. Sebelum peninjauan lapangan, rombongan mendapat penjelasan singkat mengenai 5 program jarum Foundation yang meliputi program bakti sosial, bakti olahraga, bakti lingkungan, bakti pendidikan, dan bakti budaya. Terkait program bakti lingkungan, penjelasan meliputi berbagai program pelestarian lingkungan melalui inovasi terkini. Berbagai upaya yang telah dilakukan sangat diapresiasi oleh Rektor UNAS. Menurutnya, berbagai aksi yang dilakukan oleh jarum Foundation merupakan aksi yang luar biasa di tengah isu lingkungan yang mengancam bumi belakangan ini. Ia juga turut memaparkan bahwa UNAS telah memiliki Edu Park di lingkungan kampus yang merupakan gagasan dari alumni Fakultas Biologi Universitas Nasional. Edu Park ini sangat penting terutama untuk memberikan wawasan tentang pentingnya mempertahankan keanekaragaman hayati. Kami sejujurnya adalah kami ingin melihat bagaimana cara kundesan, berbualan, kita menanam utang dan saya lihat dari komponial proses tadi luar biasa bakti jarum kepada Indonesia dan perawat Indonesia saya lihat suatu hal yang luar biasa dan itu memang dengan sadar bukan hanya merawat kudus tapi juga sampai ke Pelosok Eduuzela itu. Rektor UNAS melanjutkan, pihaknya juga tengah berencana membangun UNAS Edu Urban Forest seluas sekitar 1 hektare di dalam lingkungan kampus UNAS Pejaten. Jadi kampus kami juga ada bagian tanah yang kami mengutang seperti ini kami ingin belajar saja karena jarum sudah lebih jauh melakukannya baik sekali. Setelah sesi diskusi, para pimpinan UNAS diajak berkeliling untuk melihat secara langsung jarum Foundation Park, Horticultural Park, dan pusat pembibitan tanaman yang ada di dalam lingkungan jarum oasis kretek factory. Dalam kegiatan ini, turut mendampingi dua orang alumni Fakultas Biologi UNAS Angkatan 81, salah satunya adalah si Suworo Radono Priyarso MSI yang dipercaya oleh pihak PT Jarum untuk melakukan pengelolaan landscape di lingkungan jarum oasis kretek factory seluas 42 hektare. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!